Intro Anda masih bersama kami dalam special talk show bersama Arminarika Perdana Mudahnya umroh kayak berkah ya Dan bersama Pak Edrik, ada Pak Rifki juga Ibu Tari Leader Nasional dari Jakarta Peraih reward 382 Kalau totalnya sudah 1,2 M Kalau yang tadi saya baca itu 382 juta Tahun kemarin 2013 Kalau di total itu sudah sampai 1,2 Itu belum penghasilannya Kalau penghasilannya Alhamdulillah karena di saha ini kan kita harus memperlihatkan fakta Jadi makanya memang penghasilannya ada sekitar hampir 3 miliar Oke, niat pertama adalah umroh Berikutnya ada hak usaha yang didapatkan oleh Jamar Arminarika Perdana Bisa dilanjutkan, istilahnya bisa diusahakan, bisa juga tidak Dan kemudian Ibu Tari memilih untuk usaha disitu ya Dijalankan Dijalankan usahanya Bagaimana menjalankan usaha dari pertama kali bersama Arminarika Perdana hingga Ya tadi sudah meraih penghasilan dan reward yang begitu luar biasa banyak Di Arminarika Perdana itu sebenarnya untuk kita umroh Kenapa dibilang umroh itu mudah Jadi Arminarika sudah menyiapkan sistemnya Ada tiga solusi yang bisa dipilih oleh kita Bebas mau pilih yang mana Nah yang pertama adalah bisa dilakukan dengan cara tunai Kalau yang sudah memang ada uangnya silahkan Lakukan dimulai dengan DP 3 juta setengah 3 juta 500 ribu Kemudian dilunasi segera berangkat Nah yang kedua adalah bagaimana yang kalau tidak punya cash bisa dilakukan dengan cicil Nah cicilnya pun dimulai juga dengan DP 3 juta setengah Kemudian dicicil terserah mau sampai kapan Jadi yang menentukan keberangkatan adalah jamaahnya Nah ketiga bagaimana orang yang mungkin 3 juta setengah tidak jadi masalah Tapi cicilannya Nah itu yang diberikan hak usahanya oleh Arminarika Dan ini yang merupakan program solusinya Karena sudah membuktikan bahwa Arminarika tahun lalu itu memberangkatkan hampir 30 ribu jamaahnya Dan tahun ini sekitar 27 ribu jamaah umrohnya Nah 75 persennya adalah orang-orang yang melakukan usaha Hak usaha Jadi yang tadinya punya hanya mampu sendiri jadi bisa bersekeluarga Tadinya malah tidak ada uang malah bisa umroh Bisa berkali-kali Nah itulah yang akan kita bahas besok mas Cara kerjanya bagaimana Untuk bisa umrohnya cepat Berkali-kali Bisa menolong orang banyak Umrohnya cepat berkali-kali Butari sudah berapa kali? Alhamdulillah baru 7 kali Baru 7 kali ya Bukan sudah 7 kali baru ya Baru kan masih terus Karena memang boleh Kalau haji sekali cukup ya Tapi kalau umroh berkali-kali Ya masalah gitu ya Alhamdulillah ya Kalau haji kan sekali cukup untuk yang lainnya biar masalah gitu ya Berikan kesempatan yang lain gitu Kalau umroh bebas lah ya Betul Jadi total target Mau berapa kali umroh? Sebanyak-banyaknya karena Tahun ini aja sudah direncana Setiap tahun sekali gitu ya Minimum sih 6 bulan sekali lah Jadi biar mereka memang memungkinkan kita untuk bisa umrohnya berkali-kali Contohnya Pak Hendrik Pak Hendrik ini saya rasa dulu juga niat umrohnya mungkin belum Karena merasa biayanya nggak ada Tapi ternyata begitu dia melakukan menjalankan hak usahanya Umrohnya udah 2 kali Betul ya Pak Hendrik ya? Nah Pak Riki juga gitu dengan latar belakang yang bukan Ustadz juga bukan gitu kan Tapi dia di bidang otomotif Nggak ada hubungannya dengan travel Tapi tampangnya Ustadz lho Bu Tampangnya Ustadz ya? Alhamdulillah ya Pak Nah jadi walaupun dengan latar belakang yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan umroh haji Ataupun travel juga bisa melaksanakan ibadah Bahkan sudah bisa memberangkatkan orang tuanya Nah itu dia Jadi nggak mudah ya Siapapun bisa menjalankan usaha ini ketika sudah mendaftar Yang penting niat ya Dan memiliki hak usaha ini ya menjalankan hak usaha yang diterima Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah ada yang memang punya niat kuat kebaik Tuh loh Nggak usah pikirin uangnya Besok hadir saja di seminar kita kasih tahu cara kerjanya Karena sudah dibuktikan akan ada bukti-bukti juga Bagaimana orang-orang yang sudah berhasil di usaha ini Jadi kalau saat ini melihat tayangan ini masih belum percaya Masih ada keraguan-keraguan Datang ke seminar ya Hanya 30 ribu rupiah Ada 3 tempat Solo, Karangannya, dan Seragen Betul Bersama Ibu Tari berarti ya Iya Dia sengaja memang kita setelah ini besok roadshow Ketiga tempat Oke Baik Nanti kita lihat lagi Ibu Tari, Pak Hendrik, dan Pak Rifki Ada tanyaan lagi yang perlu kita berikan Untuk Mitra Tia TV Dan kita lihat bersama Ini dia Ini ada penjelasan pastinya Pak Rifki silahkan Ini tentang ibadah umroh ya Gerakan sejaga umroh ya Ini gerakan sejaga umroh yang dilaksanakan tanggal 16 Maret kemarin Totalnya 506 jamaah Dan alhamdulillah kami bertiga ini adalah yang saksinya juga Yang jadi tour leadernya juga Ada Putari, ada Pak Hendrik Alhamdulillah Di sedekahnya ini ada guru kami Pak Juli Irmayanto yang memberikan sedekah sebanyak 9 orang Salah satunya ada Mas Haper Nanti kan ada videonya juga Nah ibadah di Arminareka Perdana semua berkumpulnya di Bandara Soekarno-Hatta Mas Oke Seperti yang sekarang dilihat Ini kebetulan kemarin dilepas oleh Ibu Dha Guril Beliau adalah direktur utamanya Arminareka Perdana Ini Pak Juli Irmayanto Guru kami Yang luar biasa Beliau sekarang penerima cash reward Ulat yang sangat fenomenal Total 45 bulan bersiar Beliau sekarang sudah mencapai hampir 10 miliar Kurang lebihnya Uang semua itu Mas Itu bagaimana bisa untuk menolong banyak orang Itulah Konsep beliau itu ada Nyut, niat, yakin, ulat, duplikasi Simpel ya Mas ya Jadi kita cuma dikasih itu aja Niat, yakin, ulat, duplikasi Nah ini Video ini Waktu di kabin pesawat Pesawat lain Semuanya Jamar Arminareka Perdana Jadi kita kemarin alhamdulillah tanpa transit ya Sembilan jam perjalanan langsung menuju ke bandara King Abdul Aziz Dari Suta ke King Abdul Aziz Ya dan kita langsung memakai pakaian ikram Karena mengambil mikotnya di bandara King Abdul Aziz Kemudian dilanjut dengan perjalanan naik bus Kurang lebih ditempuh sekitar dua setengah jam Oke Nah ini sudah Ya ini Kemarin 506 jamaah dibagi menjadi 11 bus 11 bus Satu busnya 45 Nggak usah khawatir Bapak dan Ibu Nanti di setiap bisnisnya kita ada mutawifnya Insya Allah ada ustadznya juga Dokternya juga ada Jadi sudah komplit Tour leadernya juga siap membantu Aman lah Seperti Ibu Tari ini Sudah 7 kali sudah hafal Oke Kota Mekah Madinah sudah hafalnya luar biasa Dari King Abdul Aziz ke Ada dua Ada yang ke Madinah ada Mekah Oh gitu Kalau di TVVT ini Yang ini Yang di Mekah langsung Mekah Terus Pak Ariefi silahkan Ya ini sampai di Masjidil Haram Biasanya malam hari Ini hotel di kami Hotel fasilitas bintang 4 dan 5 Jadi kalau hotel bintang 5 itu Kita turun dari lift Seperti yang di Tadi ada menara jam itu ya Turun dari lift Jalan kaki 10 langkah Sudah masuk di Pelatarannya Masjidil Haram Sangat dekat sekali Oke Dan kalau bintang 4 Kita jalan kaki Kurang lebih 150 meter aja Sudah sampai Nah ini Rombongan yang dibagi menjadi 11 bes tadi Dipandu oleh mutawif ya Jadi Bapak dan Ibu Pemirsa yang nanti Insya Allah berangkat lewat Termina Tidak usah khawatir Kalau tidak hafal doanya Karena nanti mutawifnya akan Membantu Dengan Membacakan Suara nyaring ya Tinggal kita mengikuti Insya Allah Nanti kita mengikuti mutawif Juga malah lebih khusuk Karena Banyaknya Jamaah yang Ada di Kaabah ya Jadinya Kita lebih Lebih enak Kalau dipandu Dengan mutawif Nah ini Mas Sabar yang kemarin Disedekahkan Umrah gratis oleh Pak Juli Irmayanto Beliau Hanya Keyakinan Doa beliau ya Pengen mencium Hajar Aswad Dan impian beliau Tersampai Karena wasilahnya Armin Areka Perdana Lewat perantahnya Armin Areka Perdana Dan bisa bertemu Dengan leader-leader besar Termasuk Butari juga Itu beliau luar biasa Nah ini Kita melaksanakan Umrah wajib Tawaf Dimulai dari sudut Hajar Aswad Putar Tujuh putaran Ini suasana Malam hari Biasanya kita Ngambilnya setelah Sholat Isya Ini Sudah selesai Tujuh putaran Kita Melaksanakan Sholat Dua rokaan Di belakang Mahkam Ibrahim Sudah selesai Kita melaksanakan Sa'i Tujuh putaran Ini Kurang lebih Total Kalau kita Dari Tawaf Sampai Sa'i Itu kurang lebih Sekitar Dua jam Bisa Dua setengah jam Selesai Kita melaksanakan Tahalul Sudah selesai Umrahnya Ini Suasana makan Di hotel kami Bagian yang Suai Pak Rifkin Ya Cuma Nasi liwat Gak ada Gak ada Tapi makanannya Ala Indonesia semua Makan Indonesia Tapi nasi liwat Gak ada ya Gak ada Terus dari kedua Mas Kita diajak Jalan-jalan Tujuan Wisata kita Pertama ke Jabal Rahmah Itu Buki Jodoh Ini favoritnya Yang kepingin punya jodoh Para single Para single ya Single fighter Betul Ini banyak nih Kalau yang ke atas Itu pada mintanya Itu Juga minta Terus dari sana Langsung dapat Ketemu gitu Insya Allah Lihat sebetulnya Terus kita menuju Ke Musdalifah Ke Mina Kita afirmasi Mas Insya Allah Kalau kita dikasih Kesempatan Umur panjang Rezeki ada Bisa melaksanakan Haji besar Besok Oh bagaimana sih Kalau kita bukuf Di Padang Arofah Ini tempatnya Mina Musdalifah Lempar ke kemaranya Dimana Hanya saja kita Gak bukuf ya Kalau umroh ya Ya Yang ini Sebenarnya Kalau yang menceritakan Harusnya Putari Dilempar ke Putari Silahkan Putari Lanjutkan Pak Rifin Kalau ini Suasana di Madinah Ini suasana di Madinah Walaupun ini Umroh bulan Maret Bulan Maret 2014 Suasana sudah mulai rame Kemarin Haji Wah luar biasa Perkiraan saya Waktu di sana Haji itu ada 7 ribu orang Ternyata Berita terakhirnya Sekitar 13 ribu orang 13 juta 13 juta Jadi luar biasa Rame Dan 3 hari kita di Madinah Jadi 3 hari Mekah 3 hari Madinah Kemudian Sehari di Jeddah Itu perjalanan yang Normal ya Yang standarnya 9 hari 9 hari Dengan perjalanan Jadi di Armina Boleh bebas Mau pilih yang 9 hari 12 hari 15 hari Kalau Ramadhan Ada yang 30 hari Kalau fasilitas Mestinya sudah Tidak diteragukan Karena Armina Karena setiap 3 tahun itu Biasanya Travel Travel itu Pasti diverifikasi Sama Departemen Agama Departemen Pariwisata Kalau ada Kalau ada Hal-hal yang Pengaduan dan Segala macam Keluar Selama tidak ada Pengaduan Komplain Kalau ada Pasti ditutup Tapi Alhamdulillah 24 tahun Armina Tetap berdiri Dan Semakin Semakin Memperlihatkan Seriusannya Di dalam Membawa Jamaah-jamaahnya Allah Ini juga Suasana Di Ini Masjid Kuba Ini Masjid Kuba Karena Biasanya posisi Wanita dengan pria Beda Kalau wanita Tidak gini Suasananya Wanita itu Agak sempit Nah ini Di Kebun Kurma Di Madinah Kita juga ada City Tournya Ini bagian dari City Tournya Ya bagian dari City Tournya Setelah dari Masjid Kuba Kita kemudian Ke Kebun Kurma ini Biasanya Untuk Untuk makan kurma gratis Bebas Kalau belah pulang Bayar Belah pulang Bayar Dan kemudian Kita juga Berjiarah Ke Jabal Uhud Jadi ada Mengunjungi makam Yang waktu Perang Uhud Gitu kan Jadi Ada ke Nah ini Suasananya Kemarin itu 505 jamaah Seluruh Indonesia Jadi Armina Reka Menyewa Satu pesawat Full Khusus Untuk jamaah-jamaah Armina Reka Oke Ya Itu Tadi Ya Tayangan Yang itu saja Menggugah Anda Untuk segera Mendaftar Dan ikut serta Ke Gerakan Sedikah Umroh Kapan ini Pak Untuk yang 505 jamaah ini Pak Indri Ya Alhamdulillah Dengan sukses Di 2013 2014 Kemarin itu Di gerakan 506 Insyaallah Bersama Butari lagi Saya dan Pak Ariefi Akan mengelaksanakan Gerakan Umroh lagi 505 Di bulan Maret Tanggal 29 Maret 2015 Nah hanya saja Mas Eno Sitnya itu Tinggal 9 sit Tinggal Cuma 9 sit Susahnya Tinggal 9 sit Padahal kemarin ketemu Nah itu Baru kita launching Baru kita launching 505 Di bulan Tanggal 29 Maret 2015 Ya kita masih 3 bisan 4 bisan Nah ini aja saya Ini sudah 9 sit Tapi banyak Mas Gerakan-gerakannya Karena saya sendiri Ada gerakan 14 Februari Kemudian 29 Maret Jadi kita Merencanakan Umroh itu bisa Berkali-kali Kalau di Arminarika Kami belajar Bahwa umroh Haji itu Bukan masalah uang Kuncinya adalah Di niatnya Ketika niat Jadi Allah akan Memampukan Siapa saja Yang punya niat Untuk kebaik Jadi kalau Bapak Ibu Di Pemirsa TV Masih Merasa Saya gak bisa Umroh Hanya karena Gak punya uang Sayang Jadi ada Sebenarnya Sudah ada Solusinya Sudah ada Jalannya Caranya Tinggal bagaimana Kita mau atau tidak Dan untuk itu Kita hadir Di Besok Di seminarnya Mengupas tutas Bagaimana caranya Kita bisa Segera kebaik Oke Nah untuk lebih Meyakinkan Anda Jangan lupa Anda Bisa mengikuti Seminar Arminarika Perdana Dan Untuk Tempatnya Ada di Tiga tempat Di Solo Hari Sabtu besok 22 November 2014 Jam Satu siang Di Hotel Grensai Jalan Samratulangi Depan SMU Batik 2 Surakarta Dengan hati yang 30 ribu rupiah Yang di Seragen Itu hari Minggu Jam 9 pagi Di Rumah Makan Rosso Joyo 2 Jalan Irian Ngorok Depan Man 1 Seragen HTM juga 30 ribu rupiah Dan Karanganyar Itu hari Minggunya Jam 15 Atau jam 3 sore Di Hotel Tirta Asri Jalan Solotang Malu Kilometer 7 Mall Wes Palur HTM 30 ribu rupiah Untuk informasi selengkanya Bisa Anda hubungi Lain phone yang ada Di layar kaca Anda Di 081-226-157-888 Tetap bersama kami Kami akan segera kembali Melanjutkan Special Talksum Bersama Armin Nareka Perdana